Intro Hai semuanya Jadi aku memutuskan untuk buat daily vlog lagi Dan di episode kali ini aku akan balik ke Jogja Buat melarikan skripsi Oke first thing to do Siap-siap dan ngasih makan si Lulu gombel ini Terus aku lanjut pake sedikit lagi Karena jujur aku belum nyiapin tas kecil Yang mau aku bawa Karena perjalanan kali ini aku mau naik kereta Berhasil yang cukup lama Jadi aku milih outfit yang paling nyaman Dan anget pastinya kan aku gampang ke dinginan So here is my outfit of the day Jadi alasan aku naik kereta Karena aku tuh lagi sakit Yang mana kalau aku naik pesawat Itu kuping aku bisa meletup sakit banget Jadi aku mau memutuskan untuk naik kereta aja Walaupun lebih lama Setelah pamit sama ayah bunda Dan minta sanggup Aku langsung jalan ke Gambir Gak tau kenapa makin tua Aku makin ngerasa berat kalau harus ninggalin rumah Jadi setelah aku makan Aku menghabiskan waktuku di kereta dengan tidur Lumayan banget ngabisin 7 jam di jalan So it's the perfect time to sleep Setelah sampe Jogja Aku tuh butuh beli barang Jadi aku langsung siap-siap Dan pergi Tapi ternyata barang yang aku cari gak ada Jadi aku langsung pulang Dan istirahat Hari ini aku cukup produktif Karena banyak hal yang harus aku kerjain First thing to do adalah pesan makanan buat sarapan Sambil nunggu makanannya dateng Aku sekalian konten buat instagramku Sambil nunggu makanlee Aku gak tau kenapa Suka banget kalau makan samyang Itu pake ekstra nori Atau siwit Terus juga pake chicken karage Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar dong Setelah makan Aku lanjut beres-beres kamar Dan mandi Karena aku mau ke supermarket Oke aku kayaknya mau membawa Tas ini aja Dan mengindahkan dompet Plus airpods Masuk kesini Aku mau pake perfume My newest perfume Perfume Ini dari humans Sumpah Ini tahan lama banget This is so good Aku mau naik gojek Tapi aku belum pesen I got my driver Now I have to wait 2 minutes Semoga gak hujan Ah maskara kemana? Yaudah Yang nyaman aja kaya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati karena udah selesai belanja aku mau langsung makan malam pake sate rato dan video call adi aku yang lagi di Sydney setelah selesai semuanya aku langsung ngerjain skripsi btw aku tuh semester 8 jadi udah skripsian abis itu lanjut bobo deh abis itu yang gitu se balik Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.